Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan TNI Channel Hari ini kita akan membahas tentang Sistem radiator Atau sirkulasi radiator Bagaimana cara kerjanya Terus Untuk efek kerusakannya Terjadinya seperti apa Akan kita bahas Yang pertama Ini komponen-komponennya Untuk Yang ini Untuk Pendinginannya air ini Terus Untuk Ruang airnya Ini Ruang pendinginan Ruang pendinginan Jadi ini Nanti yang harus didinginkan daerah sini Terus Untuk Ada lagi yang ini namanya Termostat Terus yang ini Pompa radiator Cara kerjanya adalah Jadi Radiator itu Ada yang namanya Termostat Ini termostat ini Untuk Pintu Istilahnya Untuk pintu Sirkulasi Jadi Ketika panas Disini Sudah mencapai Suhu Ideal Suhu Panasnya itu Sekitar 80 derajat Ini baru Termostat akan Membuka Untuk jalur Sirkulasi Air radiatornya Ya Untuk Jalurnya Seperti itu Jadi ini Disini Nunggu Panas dulu Karena disini Terjadi Pembakaran Ya Ini di ruang bakar Ini terjadi Pembakaran Panasnya disini Mencapai 80 derajat Baru Termostatnya Ini Membuka Ini Seperti Membukanya Dan Jalur Airnya Masuk kesini Jadi Untuk Jalurnya Adalah Yang Pertama Itu Ketika Disini Suhu Belum Mencapai 80 derajat Ini air Masih Ditutup Oleh Termostat Jadi Suhunya Belum 80 derajat Air Masih Belum Sirkulasi Setelah Ini Mencapai Suhu 80 derajat Kemudian Termostat Membuka Kemudian Airnya Masuk Kesini Dipompa Oleh Pompa Radiator Ini Dipompa Kemudian Airnya Masuk Kesini Untuk Pendinginan Setelah Dingin Otomatis Kan Suhu Bisa Turun Ketika Suhu Bisa Turun Nanti Termostat Ini Menutup Kembali Jadi Termostat Menutup Kembali Fungsinya Untuk Apa Jadi Untuk Pendinginannya Agar Lebih Maksimal Karena Ketika Ini Sudah Sudah Menurun Suhunya Kemudian Air Yang ada Disini Didinginkan Oleh Gipas Otomatis Disini Kan Airnya Pendinginannya Maksimal Karena Airnya Tidak Sirkulasi Airnya Diam Disini Didinginkan Oleh Gipas Kemudian Ketika Air Disini Dingin Terus Suhu Disini Nanti Lama-kelamaan Ketika Pembakaran Itu Kan Terjadi Panas Lagi Panas Lagi Di Suhu 80 Derajat Kemudian Termostat Buka Lagi Seperti Itu Jadi Yang Masuk Itu Air Yang Sudah Didinginkan Maksimal Disini Ya Masuk Masuk Ya Jadi Didinginkan Maksimal Disini Kemudian Dialirkan Ke Termostat Dan Termostat Ketika Belum Mencapai Suhu 80 Derajat Ini Termostat Belum Membuka Jalur Sirkulasi Radiator Jadi Seperti Itu Ya Dinginkan Dulu Disini Di Radiator Disini Air Didinginkan Dulu Sampai Suhu Di Ruang Bakar Itu 80 Derajat Atau Sudah Panas Itu Kemudian Termostat Membuka Dan Airnya Sirkulasi Di Ruang Bakar Untuk Mendinginkan Area Ruang Bakar Jadi Pendinginannya Lebih Maksimal Intinya Seperti Itu Untuk Pendinginan Agar Lebih Maksimal Ada Yang Namanya Termostat Sampai Disini Sepertinya Sudah Paham Terus Untuk Termostat Ini Ada Sebagian Yang Kadang Bermasalah Karena Dia Ketika Suhu Disini Sudah Panas Sudah Mencapai Suhu Maksimal Ini Termostat Ini Macet Jadi Pintunya Tertutup Terus Tidak Bisa Membuka Yang Berakibat Nantinya Terjadi Kebocoran Di Area Seal Water Pum Karena Terjadi Panas Berlebih Dan Tekanan Tekanannya Terus Menerus Akhirnya Terjadilah Kebocoran Kebocoran Nanti Kalau Air Sudah Sampai Bocor Sampai Habis Tidak Tidak Kekontrol Nanti Yang Terjadi Adalah Disini Di ruang Bakar Ini Terjadi Panas Berlebih Yang Mengakibatkan Permukaan Packing Perpak Atau Permukaan Ruang Bakar Ini Di Boring Terjadi Terjadi Melengkung Atau Bahasa Yang Biasanya Nolet Biasanya Nolet Bahayanya Seperti itu Terus Ada Lagi Ini Untuk Yang Kasus Ini Ketika Penggantian Piston Dulu Penggantian Sider Ini Tidak Di tempat Saya Ini Menggunakan Packing Yang Imitasi Untuk Packing Yang Imitasi Kelemahannya Bahannya Tidak Seruat Packing Yang Orisinil Yang Packing Imitasi Jadi Untuk Packing Kalau Disini Kita Usahakan Yang Orisinil Oke Mas Oh Ini Sama Maka Di Patos Oke Sekedap Untuk Packing Diusahakan Yang Orisinil Kalau Disini Diwajibkan Orisinil Karena Yang Sudah Terjadi Ketika Tidak Memakai Orisinil Ini Beberapa Bulan Tidak Sampai Setahun Ini Sudah Jebo Lagi Jadi Cirulasinya Seperti Itu Terus Untuk Efeknya Ketika Tidak Memakai Packing Yang Original Airnya Bisa Cebol Dan Air Yang Harusnya Berada Disini Air Yang Harusnya Berada Disini Ini Airnya Masuk Ke Ruang Bakar Tembus Kesini Ruang Bakar Tembus Dan Nantinya Dibusi Itu Kering Kering Tidak Ada Air Hanya Udara Dan Bensin Bahan Bakar Yang Masuk Ini Ada Kebocoran Disini Dan Menimbulkan Itu Dan Menyebabkan Menyebabkan Pengapian Itu Menjadi Terganggu Karena Ada Air Yang Masuk Ke Busi Ke Ruang Bakar Mengakibatkan Tidak Sempurna Pembakarannya Atau Bahkan Sampai Tidak Bisa Membakar Bahan Bakar Karena Tercampur Oleh Air Seperti Itu Jadi Untuk Untuk Intinya Adalah Sirkulasi Air Radiator Itu Menunggu Ruang Bakar Panasnya Maksimal Dulu Kemudian Termostat Membuka Dan Yang Di sebelah Sini Yang Yang Dingin Itu Mendinginkan Ruang Bakar Agar Lebih Maksimal Pendinginannya Terus Ketika Sudah Maksimal Pendinginannya Kan Terjadi Panas Lagi Dan Panasnya Itu Panas Panas Normalnya Di 80 Derajat Nanti Panasnya Ini Dibuang Lagi Ke Sini Untuk Pendinginan Lagi Yang Berfungsi Untuk Mengatur Itu Adalah Yang Namanya Ini Termostat Seperti itu Secara Keseluruhannya Seperti itu Dan Untuk Airnya Itu Sebisa Bisa Mungkin Dijaga Untuk Penampungan Sini Tapi Ketika Tidak Ada Terjadi Kebocoran Biasanya Tidak Akan Berkurang Drastis Tapi Kalau Untuk Yang Berkurang Drastis Itu Pasti Ada Bermasalah Pasti Ada Masalah Di Sistem Radiator Atau Ada Yang Bocor Atau Ada Yang Sobek Atau Entah Memang Ini Termostat Yang Tidak Sempurna Membuka Untuk Untuk Di Tempat Kita Kadang Karena Termostat Ini Harganya Tidak Murah Harganya Mahal Ini Sering Kita Ganjal Jadi Kita Buat Membuka Terus Ini Ini Juga Pro Dan Contra Tapi Kita Yang Sudah Kita Lakukan Ini Alhamdulillah Masih Aman Dan Untuk Konsumen Untuk Konsumen Jadi Yang Budgetnya Minim Biasanya Bisa Kita Bantu Dengan Kita Ganjal Saja Dan Sirkulasi Terus Jadi Itu ada Kelemahannya Di Pendinginannya Yang Hanya Konstan Jadi Tidak Ada Pendinginan Yang Maksimal Di Suhu Berapa Dan Suhu Berapa Tidak ada Jadi Sirkulasi Terus Jadi Ini Sirkulasi Terus Ketika Dibuka Terus Tapi Alhamdulillah Sampai Sekarang Belum Ada Efek Karena Kita Buka Ini Terus Belum Ada Efek Seperti Itu Videonya Intinya Adalah Sirkulasi Radiator Itu Menunggu Panas Kemudian Yang Didinginkan Itu Sudah Maksimal Masuk Ke Yang Panas Tadi Yang Panas Tadi Dingin Lagi Panas Lagi Kemudian Dialirkan Panas Untuk Pendinginan Lagi Berputarnya Seperti Itu Sarannya Nanti Untuk Pembongkaran Semua Yang Pakai Radiator Sebisa Mungkin Pakai Packing Yang Orisinil Terus Ketika Pemasangan Harus Diratakan Dulu Diratakan Halus Pakai Amplas Digosok Jadi Harus Rata Antara Ini Dan Ini Harus Benar Benar Rata Tidak Ada Celah Sedikit Pun Harus Benar Benar Rata Oke Seperti Itu Saja Sepertinya Videonya Semoga Bermanfaat Ini Juga Untuk Pemula Bagi Yang Belum Tahu Kita Hanya Bermaksud Untuk Membagi Apa Yang Kita Bisa Semoga Bermanfaat Bagi Semuanya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh